Assalamualaikum, welcome pecinta Brick Oke, kali ini aku akan review Brick dengan bentuk militer atau military vehicle Kamu suka mainan dengan bentuk militer? Oke, jadi tonton terus Oke, ini dia mainan yang akan aku review kali ini Tapi sebelum aku mulai nge-review, yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Ini adalah Gman 1803 Amphibious Panzer Jadi secara bentuk boxnya, ini persis dengan Gman 1801 yang aku review sebelumnya Gman yang ini termasuk Combat Zone Series Bisa kalian lihat ada logo Combat Zone Series di bagian bawah Dan ini sama dengan Gman 1801, sama-sama Combat Zone Series Boxnya juga sama dan ada figur Amphibious Panzer yang merupakan super mode ada di tengah Oke, aku akan buka boxnya Ini penampakan box dari dalam Ada 8 box kecil, jadi persis ya Diri dari 8 set di dalam 1 box Jadi ini ada instruction booknya untuk menggabungkan 8 set menjadi super model Oke, aku akan membuat 8 figurnya, 8 setnya, kemudian aku akan review untuk kalian Oke, tunggu saja Oke, ini dia 8 set yang sudah aku build dan akan aku review satu persatu untuk kalian Yang pertama adalah Jeep Sentry Bentuknya keren, kecil, imut, mantap Yang berikutnya adalah Escort Carrier Black Ghoul Jadi bentuknya seperti kapal untuk landasan Makanya dia disebut dengan carrier Karena dia bagian membawa, mungkin bisa membawa pesawat lain atau membawa kontainer Yang ketiga, Landing Craft Krampus Jadi ini juga carrier Tapi bentuknya seperti itu ya Headquarter Jadi seperti markas yang terampung di atas lautan Nomor 4, Bomber Electric Ray Jadi ini pesawat mengebom Dengan kemampuan mengebom menggunakan sinar Meski ini masuk ke militer Tapi kayaknya enggak ada ya bentuk militer di zaman sekarang yang seperti ini Karena bentuknya terlalu futuristik Mungkin dari masa depan atau dari alien Saya kurang paham Kalau Anda paham silahkan kasih komentar Nomor 5, Fighter Flying Fish Jadi ini bentuknya seperti pesawat jet fighter Karena ada ML ML Flying Fish Jadi dia bisa terbang seperti ikan terbang Nomor 6, Sil ATGM Saya kurang paham dengan makna ATGM Tapi saya tahu Sil itu anjing laut Jadi mungkin bentuknya ini menyerupai anjing laut Atau punya kemampuan seperti anjing laut Saya sendiri juga tidak tahu kemampuan dari anjing laut Apa itu kemampuan anjing laut Nomor 7, Submarine Mosasaur Submarine itu artinya kapal selam Mosasaur adalah dinosaurus laut Yang bisa kalian lihat di film Jurassic World Jadi dinosaurus laut yang ukurannya jauh lebih besar dari Indominus Rex Nomor 8, Eurocopter Dolphin Jadi ini helikopter Euro atau dari Eropa Dan bentuknya menyerupai lumba-lumba Makanya ia disebut Dolphin Oke sudah aku review ke 8 set ini Dan sekarang aku akan menggabungkan ke 8 set ini Menjadi Ampibius Panzer Jadi silahkan tunggu saja Oke ini dia Ampibius Panzer yang sudah aku build Jadi bentuknya khas kendaraan militer ya keren Jadi ini Panzer bukan tank Bedanya kalau Panzer ini ada roda-rodanya langsung tanpa chain yang mengikat Beda kayak tank Nah untuk ukurannya sendiri panjangnya kira-kira sekitar 30 cm Ya sekitar 30 cm Dan lebarnya mungkin sekitar 10 cm Tidak sempat mumpur Jadi pengen langsung review ini Terus untuk senjata utamanya Yang bagian tengah ini bisa muter 360 derajat Kemudian untuk detil-detil senjata lainnya juga keren Di bagian atas ini ada machine gun Kemudian ada senjata kecil lagi di bagian depan Terus yang menarik di bagian belakang Ada semacam karung Karung biasanya kalau di adegan-adegan perang Di film-film militer kan sering ada karung-karung semacam ini Kemudian di sebelah kiri ada semacam bag untuk medis mungkin Jumlah keseluruhan rodanya ada 6 Dan yang paling menarik adalah di bagian belakang Ada semacam fitur pintu yang bisa dibuka Aku kurang paham ini Ini fungsinya apa Kenapa pintu yang belakang dibuka Apakah ini pintu masuk Aku kurang paham Kalau kalian ngerti ini fungsinya apa yang dibelakang Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Jika dibandingkan dengan Giman yang sebelumnya aku review 1801 Ini relatif lebih kecil ya Jadi ukurannya lebih pendek Tapi ini tetap mantep Cukup asik untuk dimainkan Jadi ini sangat playable Gak cuma untuk pajangan Panzer ini dinamakan amphibius Panzer Soalnya dia punya kemampuan Amphibia Jadi seperti katak atau salamander Bisa bertahan hidup di darat maupun air Jadi Panzer ini dia kuat Kalau untuk di ajak jalan-jalan di daratan maupun perairan Oke yang suka sama videoku Silahkan klik like dan beri komentar kalian terhadap videoku Atau pada set ini Thanks for watching Happy collecting bricks And don't forget to be happy See you in my next videos Wassalamualaikum and Bye 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 Sub indo by broth3rmax